bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah selamat pagi semuanya rekan-rekan pada pagi hari ini sebelum saya berangkat ke kantor saya mau mereview review ulang dulu pemakaian 6-7 bulan saya review untuk baterai blue carbon pada kali ini saya juga mereview tapi saya kasih judul kelemahan dari baterai blue carbon apa saja? mari kita simak kelemahan yang pertama dari baterai blue carbon ini yang saya rasakan dan yang orang lain rasakan saya tahu itu jadi tidak upgradable jadi orang ini kalau sudah beli ini mau upgrade itu akan kesusahan akhirnya solusinya ya dijual ini dijual terus beli baterai yang baru dan itu sebenarnya sama kalau dihitung secara kalkulasi itu sangat rugi karena harganya juga mahal untuk kelemahan yang kedua varian blue carbon yang dijual di Indonesia itu sedikit sekali jadi ya sempat ada lah mungkin karena barang yang namanya prinsip ekonomi itu karena ada permintaan ada ini ada barangan seperti itu mungkin karena kurang laku atau bagaimana ya mungkin juragan baterai yang ngepor itu ya rugi ya kalau beli mungkin tidak laku-laku itu ya rugi mungkin ya intinya varian yang dijual di Indonesia itu sedikit sebenarnya blue carbon itu kalau saya lihat dari website-nya itu menjual itu ada untuk 12 24 atau 48 itu semuanya itu semua itu mereka jual itu semuanya ada cuma yang diimport sama importer Indonesia itu berbatas yang dijual di marketplace itu semuanya itu rata-rata yang cuma 12 volt variannya yang dimainkan itu 100 AH 150 AH yang dimainkan ini sama 200 AH kan seperti itu yang dimainkan itu kapasitasnya saja sedangkan ininya tetap sedangkan blue carbon itu mengeluarkan ada yang 48 ada yang ini jadi memang mungkin sesuai permintaan pasar ini masih di Indonesia ini untuk pemasarannya itu masih kurang untuk kelemahan yang ketiga dari baterai blue carbon ini adalah tidak dilengkapi dengan active balancer jadi ketika discat yang sangat tinggi yang discat yang cukup tinggi itu lama kelambangan itu akan berdampak sistemik akhirnya tidak balance imbasnya ketika ya jadinya tidak maksimal tidak maksimalnya seperti ini jadi tertulis untuk spesifikasi BMS nya itu discat itu kata karena 80 ampere ketika 80 ampere karena baterai itu tidak memiliki active balance akhirnya jadinya maksimal bisa digunakan semua 60 ampere tidak sesuai spesifikasi loh tahu dari mana apa sudah mencoba saya tidak perlu mencoba ini sudah ada yang mencoba ini di luar negeri ini ini mas bule ini dia itu dia itu beli baru langsung dibongkar langsung dites semuanya satu-satu persel di cek semuanya akhirnya dia mengambil kesimpulan terus akhirnya ditambah juga sama dia itu active balancer seperti itu ketika ditambah active balancer akhirnya menjadi maksimal untuk kelemahan yang ketiga ini dari youtuber tadi itu menyebutkan salah satu cara salah satu cara selain menambahkan active balancer adalah menggunakan ultra kapasitor jadi saya milih opsi ini memilih opsi menambahkan ultra kapasitor itu baru nanti kapasitasnya bisa digunakan secara real karena beban kecut yang diterima oleh BMS itu ditanggung sama ultra kapasitor jadi solusinya seperti itu selain active balancer itu cara mengatasinya itu ditambah dengan super kapasitor akhirnya saya milih opsi ini daripada saya membongkar baterai saya lalu saya beli active balancer active balancer sebelumnya saya sudah ngintip harganya itu kisaran 300 300 cuma satu sedangkan baterai saya ada dua berarti kan saya harus beli dua belum pemasangan belum apa terus garansinya hilang apa segala macam akhirnya saya memilih opsi yang disarankan sama youtuber tersebut saya pakai active balancer maaf maksudnya saya pilih ultra kapasitor begitu untuk keempatnya ini ini kelemahan atau bukan ya gara-gara apa ya saya kurang tahu pokoknya yang jelas harganya sekarang jadi mahal kapasitasnya itu menurun harganya naik seperti itu jadi dulu saya beli itu harganya itu 3.850.000 untuk 150 ampere sekarang harganya wow sampai 7.6.000.000 dengan kapasitas yang sama nah ini kan kelemahan bagi saya maksudnya yang mau beli lagi enggak punya duit ya bukan enggak punya tapi ya sayang duitnya itu kelemahan saya bukan kelemahan bulu karbon kelemahan saya duitnya sedikit itu berarti ada empat lah menurut saya itu ada empat kelemahan kalau keunggulannya itu ya ya sudah tahu sendiri lah namanya baterai litium itu ya bagus daripada pakai VRLA apalagi VRLA-nya yang janda itu kualitasnya sama kapasitasnya itu jauh dengan dulu sebelum saya pakai bulu karbon itu saya 400 ampere itu cuma terpakai itu kan separohnya diode itu 50% pakai litium bulu karbon itu saya bisa 80% itu saja kurang dan lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima kasih